Polisi menangkap seorang pelaku spesialis pencuri rumah di Kota Makassar Sabtu malam. Pelaku beraksi di sebuah perumahan mewah dan menggasak genset serta cat saat sang pemilik tak berada di tempat. Personel unit Jatan Ras Polresta Besmakassar bersama tim reskrim Polsekta Malate menggerebek rumah milik pelaku pencurian di jalan Pontingku, Kota Makassar. Tak butuh waktu lama, petugas yang telah mengidentifikasi pelaku langsung meringkus pria 44 tahun itu di tempat persembunyiannya. Pelaku merupakan seorang residivis kasus serupa. Bukannya kapok, pria bernama Iqbal ini justru kembali beraksi di sebuah perumahan mewah di jalan Tanjung Merdeka, Kota Makassar. Saat pemilik rumah pergi, pelaku menggasak genset, gerinda, dan dua kaleng cat. Modus pelaku melakukan pencurian yaitu membobol rumah dengan cara mencungkil pintu menggunakan perkakas. Pelaku yang kami mengamankan adalah pelaku pencurian, di mana pelaku ini sebelumnya melakukan pengentean di siang hari. Ada pun tempat yang dilakukan pencurian yaitu di Grand Riverview di daerah Tanjung Merdeka. Barang bukti yang berhasil diayamankan dari pencurian tersebut yaitu satu buah gurinda, satu buah mesin menset, dan dua buah cet yang berukuran 40 liter. Bagaimana modus pelaku memasuki pemiliknya? Pelaku menggunakan pencungkil untuk mencungkil pintu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.